Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dodi Wijaya di channel Dodi Wijaya Nah guys, jadi saya udah lama sekali gak podcast di tempat ini Ini tempat yang biasa saya undang teman-teman saya Dan kali ini podcastnya beda dari lain ya guys ya Karena ini tamunya jauh sekali Jauh Dari Malaysia Selamat datang Bang Wadidah Channel Assalamualaikum salam Terima kasih Pertama sekali terima kasih untuk Mas Dodi ya Kerana bukan kaleng-kaleng orang yang dapat masuk dalam channel Dodi Wijaya Ini pun pertama kali saya dapat masuk di dalam channel Dodi Wijaya Oh iya bener pertama kali juga Pertama kali Pertama kali ke rumahnya Mas Dodi juga Dan ini sesuatu yang amat mengujakan dan tidak mungkin saya lupakan Waduh Alhamdulillah Nah guys, jadi Bang Wadidah ini adalah salah satu orang yang pertama kali kemari orang Malaysia guys ya Wah Wah Biasa Mantap sekali Jadi Bang Wadidjau di podcast kali ini Bang Wadidjau kan sudah berapa hari di Indonesia ini Oke Saya sebenarnya saya tiba di Medan Tepat 10 hari bulan 10 Saya pilih tarikh itu sebab ia istimewa 10-10 Wah Ternyata sudah di planning jauh-jauh hari ya Ya, saya sudah planning awal Dan saya tiba pada jam 11 di Kuala Namu Diambil oleh sahabat kita juga Ya, Mr. Baba Dan hari ini ya 11 hari bulan 10 merupakan hari yang kedua lah Hari yang kedua ya Jadi bisa tidak Abang ceritakan perjalanan Abang Persiapan waktu dari Malaysia Sampai dengan tiba di Indonesia Dan sudah dua hari di sini Coba Abang ceritakan Khusus di channel Dodi Wijaya ini Wah Saat pertama kali tiba ya Saat pertama kali Wah, Nusia Saat pertama kali tiba ya Babau itu dia nge-prank aku Aku tercari-cari dia Di mana Di manakah Babau Waktu itu sudah sangat lewat Aku tiba jam 10.45 Oke Tetapi dengan imigrasi semua apa Prosesnya gitu-gitu-gitu Jadi sampai 11 lebih baru dapat keluar Dari pintu besar itu lah Jadi aku cari-cari Mr. Babau Rupanya dia di pasu bunga Dia menyurup di pasu bunga Lantas Dia ambil aku Di bawah Apa ni Keliling bandar Medan itu Kemudian kita makan di satu rumah makan Dan ternyata Babau itu Mengoder Makanan yang Apa orang cakap Yang Tradisi orang Medan lah Makan ikan emas Oh haa Ikan emas Arsik 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 Abang fikir yang nyanyi itu Asik Ternyata bukan Itu ikan emas Selepas pergi ke Makan itu ikan emas Babau bawa saya ke satu stadion Stadion di mana tempatnya PSMS Medan bermain Ya, oke Di sana Sebenarnya Cita-cita Ingin datang ke Medan ini Salah satu agenda Ingin menyaksikan PSMS Medan itu Berlagak Berlagak Jadi disebabkan Ada peristiwa yang tidak diingini berlaku di Arema Jadi Liga dihentikan Namun disebabkan itu Aku pergi mencari Baju PSMS Medan Di sana Dapat? Dapat Dan juga Selepas itu Babau bawa minum cendol Minum cendol Cendol durian Oh, oke Yang sempat di jalan itu ya? Ya, di jalan Di pinggir jalan itu kan? Di pinggir jalan Saat minum cendol itu Hujan mula turun Wah Di sana ada momennya Hujan turun Dan Kita terus melawat ke Satu masjid Masjid? Masjid yang ada berdekatan itu Apa nama masjidnya? Aku pun sudah lupa Tapi Ha? Masjid Raya Al-Maksun Oh, oke Masjid Raya Al-Maksun Ya, Masjun Ternyata di situ Ada buku pelawatan Di mana kalau ada orang luar Dia suruh tulis nama Jadi Nama aku sudah tercatat di situ Wih Sebagai Tamu ya? Ya, sebagai pelawat lah Salah satu pelawat Dan saat Hujan mula turun Ada Anak-anak kecil Bocil ya Bermain sepak bola di situ Dengan baju PS MS Medan itu Aku terasa bersemangat Langsung aku main sekali Mencetak gol satu Dan terus mencetak gol Selebrasi di situ Itu Itu live streaming kan? Ya, itulah Itu Baju itu pertama kali aku pakai Dan Aku mencetak gol Sepertinya ada tuah lah Di baju itu Dan Itulah ceritanya Untuk hari yang pertama Dan Kami pun Pergi ke Salah satu hotel Di Medan Dan berehat Di situ lah Salah pas itu Oh malam-malam Kegiatan malam itu ada nggak? Kegiatan malam Istirahat aja? Kami pergi makan Jadi Makannya Nasi uduk Nasi uduk ya Masih liwut ya? Hah? Nasi lemak kah? Ya, nasi lemak Tapi ya dipanggil Nasi uduk Lamongan ya? Nasi lamongan ya Baboya? Ya Oh yang dipanggil jalan kan? Ya Itu gimana tu? Nasi uduk Dan ayam Masam masin Begitulah Asam masin Dan ternyata Satu piring tidak cukup Wah Aku ambil satu piring lagi Wah Lapar atau Lapar? Lapar Lapar dan sedap lah Ya gitu Enak Enak Saat makan itu pula Datang pengameng Wah Aku memang tidak boleh tengok Gitar Aku lele aku tidak boleh Jadi aku suruh mainkan Dan belonku ada lima Jadi kita nyanyi bareng Nyanyi Jadi Bang Wadija bisa main musik? Tidak Aku nyanyi saja Aku kira bisa main musik Soalnya di rumah ini banyak alat musik Oh ya itu Jadi aku tidak bisa main alat musik Tidak bisa ya Nah abis itu Udah siap makan Dan bernyanyi Malam itu katanya Aku lihat di live streaming itu Sempat minum bandrek juga ya Ya bandrek Itu kenapa gak habis itu? Ya Beda ya lidahnya ya Nak cakap jelek pun tidak Sebenarnya air itu untuk kesihatan Ya Menurut kata rakan kita babau Air itu untuk kesihatan Tapi ya kita tidak biasa Oh Di Malaysia ada gak itu? Tidak pernah aku minum Kalau ada pun aku tidak tahu Oh Gitu Itu bagus sekali untuk Apa misalnya cuaca dingin Atau habis hujan Itu minum itu Supaya mengeluarkan angin Oh gitu Patutlah lepas aku minum Begitu Tapi aku tidak Tidak minum banyak lah Aku minum Itu hari pertama Itu hari pertama Oke hari keduanya Hari ini Tepatnya Oke Tapi nak bagitahulah Walaupun Suara kita Menyanyi pada malam itu Di nasi uduk Agak jelek lah Suaranya bukan artis Ternyata kena Copyright aku Wow Itu lah Itu menandakan Hampir kemiripan Suaranya sama Macam firman Itu lagu apa tuh? Abang nyanyi lagu Belon kuada lima Lagu kehilangan Dan juga Tiara Tiara itu yang copyright Artinya abang mirip Dengan suara Mirip Mirip banget Waduh Tidak boleh Ya gitu Ya tidak boleh Jadi gitu lah Itulah cerita untuk hari pertama Hari pertama Tamatlah hari pertama di situ Terus hari keduanya Hari kedua hari ini Dari pagi Dari pagi Ya ternyata hari ini juga Satu orang cakap Kenangan yang tidak bisa dilupakan Karena Kalau kita pergi ke tempat orang Kita berlibur Menengok-tengok tempat Kita pergi pusing keliling Begitu-begini Menunjukkan tempat yang indah Itu seperti sudah biasa Kan Jadi aku ingin mencari Satu kelainan di Medan Lantas pagi itu Babau Bawa aku ke pajak Bawa-bawa aku ke pajak Di situ aku rasa kaget Ya begini Jadi Bawa di pajak Dan aku merasa kaget Oh begini Rupanya orang-orang Medan Berjual beli di pagi hari Ada sayur Di situ ada tempe Ada macam-macam Lantas Aku berkenalan Dengan Abang Ahmad Dhani Abang Ahmad Dhani Dan juga Abang Noah TV Namanya Nama penjual sayur itu Oh Ahmad Dhani Dan Abang Noah Noah Oh ok Aril 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 Bang Aril Noah Oh ok Terus itu bagaimana Lalu Dan Ternyata Tiba-tiba muncul Satu ide Di mana Babau Dia Menchallenge aku Ya dia kata Abang Badidaw Bisa enggak Kau berjual sayur Kalau ada orang beli Ya kiranya kau berjaya Jadi Jadi kita sudah minta Izinnya Abang Aril Dan juga Abang Ahmad Dhani Dan aku Dan aku Nongkrong disitu Ya Merinding Ya begitu Kayak artis kan Jadi Aku nongkrong disitu Sambil berjualanku Cerit sayur 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 Begitulah Ya mula-mula Enggak ada yang beli Hampir Hampir ada yang beli Tapi tidak jadi Kerana Neneknya Mungkin neneknya Sudah beli sayur Jadi dia tidak jadi Jadi Ada juga yang beli Akhirnya Aku kira-kira Lebih kurang Dalam 50 ribu rupiah Aku dapat berjual Luar biasa Jadi Jadi itu Salah satu momen Yang tidak terlupakan Ya Satu momen Yang tidak terlupakan Mana ada Youtuber Malaysia Yang datang ke media Berjual sayur Cuma Aku Ya Cuma Yang pertama Saya lihat Bang Wadija Dari seluruh Konten creator Youtube Khususnya Baru kali ini Salah satu Teman kita Mengajak Buat konten Yang luar biasa Unik Sempat Begitu Bang Wadija Buat konten Bang Kairul Channel langsung Reaction Karena ini benar-benar Unik Baru pertama kali Kejadian Youtuber Malaysia Jualan di Indonesia Jualan sayur Tapi Yang merasakan Saya begitu terharu Sambutan orang Medan itu Sebab Sebab kita ini Pertama kali datang Langsung kita minta Keizinannya Untuk berjual Ada orang Kadang-kadang Dia mungkin marah kan Kenapa kau sibuk-sibuk Di sini Aku mau meniaga Kenapa kau kacau Aku cari uang Tapi Di sana sambutannya Abang Ahmad Dhani Dan juga Abang Ariel Sangat menyenangkan Malah Dia duduk Ngongkong di belakang Begitu Sambil rokok Menyaksikan aku berjual Dia beri Seluruh Kepercayaan Di mana Customer itu Bagi duit Kepada aku kan Aku bisa lari Tapi Dia beri Seluruh Kepercayaan Itu yang Itu yang Terasa sangat Terharu Dan bakul duitnya Betul-betul Di sebelah aku Jadi kalau aku Lari begitu kan Aku kan Mereka tidak kenal Mereka tidak boleh cari aku Tapi Seluruh kepercayaan itu Itulah orang Medan Yang sangat luar biasa Itu yang Respek guys ya Ternyata Yang kita tahu kan Orang Medan itu Orang yang barbar Ternyata Di luar itu Orang Medan itu Baik-baik Ternyata Barbar itu Cuma di Medan Di dunia Nyatanya Orang Medan itu Baik-baik Terutamanya Seperti kawan saya Babau Dan juga Mas Dodi Orang-orang yang baik Orang-orang Medan yang baik Alhamdulillah Jadi selepas jualan itu Kemana saja lagi Selepas jual Kita pun Pergi ke Satu tempat Yang dipanggilnya Kampung Keling Kalau saya salah sebutannya Minta maaf Dan ada Di Kampung India Little India Kami cuba Mencari-cari Kot-kot Ada iras-iras Cak rohan Di situ Jadi Tidak ketemu Sepanjang Perjalanan itu Aku cubalah Menyanyi-nyanyi India Untuk merasakan Suasananya Seperti lagu Delne ku Tidak ketemu Di hunsi Jadi aku cubalah Cari Ternyata ada Tukang pakir itu Orang India Aku ingatkan Dia bisa berbicara India Jadi aku ada Teman-teman Di India Di Malaysia Yang mengajarkan Sikit-sikit Som pyram Jadi aku tanya dia kan, contohnya Ipidir kengge nek Jadi dia Coba ulangi lagi bang Ipidir kengge Itu artinya apa itu? Itu maksudnya Abang, apa khabar abang? Jadi kalau kalian tidak percaya, pergi google ya Ini bentuk benar-benaran Jawabannya dia bang? Jawabannya bagaimana dia? Jawabannya dia kaget Jadi dia Jadi dia tidak bisa jawab Mungkin dia agak faham Dia agak malu Aku tidak tahu Ipidiri Ipidir Ipidir kengge Itu benarannya? Ya benar Ya bukan main-main Itu benarannya Sebab ini bahasa orang kan tidak boleh kita buat main-main Oh betul Jadi itulah sebutannya Memang seperti itu Lepas itu Lepas itu Lepas itu Sudah berjalan-jalan Tiba di satu rumah makan Ya kita makan lagi Ya aktiviti makan memang sangat banyak Oh ok Jadi kita makan tengah hari itu Abang makan pecah leleh Pecah leleh Dan juga nasi lah Wah nasi ya Dan juga T.O.Ais Bersama Babao disitu Kami ada buat live juga disitu Dan selepas itu Kita pergi ke rumahnya Babao Babao Oh ada satu momen yang Bang Wadijau lupa cerita ni Ya di mana? Di sawah lukis Ya Saya mengikuti Ini sebenarnya saya menguji Mas Dodi Sama ada dia menonton saya ataupun tidak Ya 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 Jadi Jadi Kayaknya betul Dia menonton Jadi dia menonton Di satu Ada juga lagi istimewa ya Sebenarnya Di sawah lukis itu Bukan sahaja orang Medan yang menyemput saya Malah seekor macan ya Waduh Seekor macan berwarna oran Kucing-kucing Okey Dia begini-gini Ya 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 Minta makanan Jadi ya Sambil makan kita bagilah kucing itu Kita makan tadi Tahu goreng ke apa Dan namanya? Tahu balik Tahu balik Ya dan juga air asam boy Nah gimana suasana di sawah lukis itu? Sawah lukis itu Cuacanya pada ketika itu sangat panas Panas Sangat panas tapi duduk di bawah Tempatnya itu Payung ada payung-payungnya Itu kan dia atapnya itu Sawah Sawah Terasa sejuk Sejuk Dan angin sepuhi-sepuhi Angin sepuhi-sepuhi itu Menenangkan Menenangkan ya Menenangkan Jadi ya kalau ada kesempatan tadi Ingat mau cuba-cuba mancingan kan Tapi ya sudah lewat Kerana kita mau pergi ke rumahnya Babau Kerana Embak Kiki Beritahu Itu paketnya sudah sampai Di rumahnya Babau Jadi kita pergilah Wah Jadi habis dari sawah lukis Berangkat ke rumahnya Babau Ya Nah bisa gak sedikit ceritakan Bagaimana suasana di rumah Babau Dan ngelakuin apa aja di situ Di rumah Babau saya buat live lagi Sambil menunggu Babau Mencari-cari paket itu Ok Jadi suasana di kampungnya Babau Ternyata Ternyata Babau Ini sangat dikenali di sana Di mana bila dia masuk di singpang jalan Yang bocil-bocil itu Mister Babau Oh Begitu Jadi aku rasa Ya Mister Babau ini Yang kenal bocil-bocil Ya yang kenal bocil-bocil Yang tua gak peduli Gak peduli Gak peduli Dan Dan Ternyata Masa pergi rumah Babau itu Isterinya Babau tidak ada Dia mungkin ada kerjaan Kerjaan ya ok Jadi Sempatlah Aku duduk di kerusi Kerusi keramat Babau itu Yang Ya kerusi kerajaan yang Berwarna merah itu Ya ya Berbuat live di situ Sambil Mengenakan topinya yang legend itu Yang topi Oh iya Topi Anti Itu Topi level 3 Jadi Itulah Momen yang tidak akan Kulupakannya Karena Ya bila lagi kita mau datang ke sini Kita tidak tahu kan Karena mungkin itu Bukan mungkin lagi Itu Pertama First time Orang Malaysia datang ke rumah Babau Ya Bang Wadijau juga memacau rekor Ya Memacau rekor Wah biasa Dan Lepas ke rumah Babau Ya sudah ada paketnya Dan kita terus Langsung ke sini Wah Dan Ternyata Disini juga sambutannya Sangat Bagus Dimana Mas Doli menyediakan saya Guys Bakso yang paling hebat Di Stabat Wah Bakso itu sangat sedap Saya makan dengan mie Dengan nasi Dan sebagainya Waduh Dan Dan air Air apa tadi Air Maharaja Sirup Kurnia 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 Nah Jadi bagaimana Perasaan Bang Wadijau Meminjakkan kaki Di rumah ini Karena Bang Wadijau Ini Orang pertama Yang Kemari Youtuber Malaysia Saat pertama kali Masuk di simpangan Jalanan Ya terlampak speaker Yang banyak Tiba-tiba ada Mas Dodi Disitu Ya ternyata Ingatkan Mas Dodi Ada buat sambutan Untuk saya Okey Ternyata Itu memang ada Acaranya nanti Ya jadi acara itu Kebetulan saja Nanti habis ini Kita mau ajak challenge lagi Bang Wadijau Nyanyi di kampung ini Oh Ya insya Allah Ada kesempatan Oke lanjut terus Gimana perasaannya Waktu sudah sampai Simpang tadi Ya simpang tadi Terus masuk ke sini Ya ternyata Inilah pertama kali Saya pergi Ke rumah Mas Dodi Dan ya rumah yang sangat indah Sangat cantik Amin Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Nah jadi Perjalanan hari ini seperti itu ya Ya Jadi kalau bisa diringkaskan Ya Perjalanan selama Dua hari di Indonesia ini Apa Pesan moral Pesan-pesan yang bisa Teman-teman menikmati juga Yang di luar sana Melihat tayangan kita ini Bisa dikongsikan Biar semua itu Tahu apa yang saat ini Bang Wadijau rasakan Oke sebenarnya Apa yang dapatlah Kalau ada orang-orang Yang Malaysia juga Yang menonton Ya sebenarnya Kita ini jarak Kita medan Dengan Kuala Lumpur Ya guys Sebenarnya sangat-sangat dekat ya guys Di mana di dalam pesawat itu Belum sempat kalian makan Maggi Yang sudah mendarat Di mana Dia masanya Cuma 45 minit Kita cuma Dibezakan oleh lautan Dan sambutan Ataupun Ya ya seperti yang saya cakap tadi Orang-orang medan semuanya baik-baik Ya dari Penjual di Pasar pajak kek Di rumah makan Ya yang kawan-kawan di sini Sambutannya sungguh Sangat luar biasa Tidak adalah yang Yang marah-marah Yang tidak Tidak ada sebenarnya tidak ada Cuma bar-bar itu di Maxos Maxos Mungkin ada kalau yang Bar-bar pun di tengah jalan Yang Eh minggir 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 Itu tangan parkir Itu tangan parkir Tangan pejalan Ya tangan pejalan Mungkin Tapi dia sebenarnya Oh iya 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 Sebenarnya Sebenarnya dia Babar itu Untuk menjalankan tugas Tugasnya sangat mulia itu Melancarkan pejalanan Ya Karena orang mau nyebrang Pak Yah Siapa yang sanggup berdiri di tengah panas begitu Siapa yang sanggup Siapa yang sanggup Jadi Kalian-kalian semua ya Orang-orang begini Jangan kita pandang rendah Jangan kita pandang remeh Karena Semulia-mulia orang Itulah dia Dia mengorbankan Mungkin nyawanya sendiri Ya benar Untuk berada di tengah jalan Melancarkan kenderaan anda Kalau dia tidak ada Ya Mana bisa anda mengusing Kalau keretanya banyak Ya gitu ya Betul 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 Itulah pesanan saya Widih Luar biasa Nah guys Jadi seperti itu Podcast saya Bersama Bang Wadija channel ini Buat saya Apa ya Luar biasa Sangat Antusias ya Karena saya Bergembira sekali ya Gak pernah terbayangkan Bang Wadija channel ini Bisa berada disini Ini seperti Mimpi Beneran Perasaan baru tempoh hari Kami berada disana Berjumpa Dan akhirnya Saya sampai Waktu pulang dari Malaysia itu Dikasih foto Bang Wadija Ingat gak Kalau kangen Lihat foto ini Ya kan Ternyata orangnya Langsung sampai disini guys Jadi ini suatu kehormatan juga Bang Wadija Bisa mampir di tempat ini Terima kasih banyak Sudah mampir Dan saya harap Ada waktu 5 hari lagi ya Ya Saya pulang ke Malaysia 15 15 Berarti Lebih kurang 4 hari lagi Semoga 4 hari ini Bisa menjadi Momen-momen terindah Dalam hidup Bang Wadija Selama berada Di Indonesia Oke guys Jadi seperti itu aja Podcast pada hari ini Semoga kalian terhibur Dan dapat informasinya Dan saya akhirin Wabilahi topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching Thank you bye bye Wadija channel Untuk anda Bye 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 Top 50